Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sulih-sulihah kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Bagi yang sedang kurang sehat atau yang sedang sakit Mari kita doakan agar lekas diberi kesembuhan dan kesehatan Amin Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini selasa 3 Agustus 2021 Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik Nah hari ini kita akan memasuki penilaian ke-4 dari tema 1 Penilaian ke-4nya tentang gagasan pokok dan kerjasama Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik mampu menentukan gagasan pokok yang terdapat dalam teks dengan benar Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan tepat Yang pertama adalah gagasan pokok Masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama nanti silahkan kalian bisa membaca teks dengan cermat Kemudian temukan inti dari cerita di paragraf tersebut Dan kalian bisa juga mengambil kesimpulan Pilih kalimat utama yang bersifat umum Gagasan pokok tidak selalu berada di awal kalimat atau di akhir kalimat Bisa juga ada di tengah-tengah kalimat Yang perlu diingat adalah ketika kalian sudah menemukan gagasan pokok Kalimat tersebut nanti bisa berdiri sendiri tanpa gagasan-gagasan pendukung yang ada di teks tersebut Baiklah, kita langsung saja memasuki teks yang akan kita jadikan untuk penilaian ke-4 Carilah gagasan pokok dari teks yang berjudul Siap menghadapi musim hujan Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf Jadi nanti kalian mencari gagasan pokok di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 Kalian bisa membuatnya seperti di slide yaitu berbentuk diagram Selanjutnya adalah kerjasama Ceritakan pengalaman kerjasama yang pernah kamu lakukan Bisa di rumah atau bisa ketika kalian di sekolah Jadi kalian pernah melakukan kerja kelompok misalnya Atau di rumah ketika membersihkan rumah di hari ahad Kalian bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kalian tersebut Pengalaman kerjasama kalian melalui bagan berikut Yang terdiri dari jenis kerjasamanya seperti apa Kemudian jika ada perbedaan di kerjasama tersebut Perbedaan saat kerjasama mungkin perbedaan pendapat Atau perbedaan usia atau perbedaan kelas Kalian bisa diceritakan perbedaannya apa Kemudian manfaat dari kerjasamanya itu apa Kemudian nilai-nilai yang bisa diambil dari kerjasama tersebut apa Silahkan dituangkan di dalam bentuk tabel atau diagram Seperti yang ada di video pembelajaran Baiklah begitu tadi Dua poin penilaian KI 4 kita Terkait gagasan pokok dan kerjasama Sudah cukup jelas ya Kemudian selanjutnya Kalian bisa menulis jawaban dari penilaian KI 4 tadi di buku tulis tematik Kemudian silahkan difoto dan dikirimkan ke guru tematik kelas masing-masing Ya baiklah cukup sekian Pembelajaran kita hari ini terkait penilaian KI 4 Semangat mengerjakan Silahkan dikerjakan dengan baik dan dengan teliti Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik Pesan bun India silahkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi 5M Kemudian disiplin dalam pembelajaran dan tugas Dan selalu rajin tahfid dan murojah ya Baik sebelum kita akhiri Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah hirofil alamin Terima kasih cukup sekian dari bun India Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton